Hai ini ya ini ada ular ya ternyata ini dijaga ular terdara Alhamdulillah ya Allah masuk lubang kan Masuk lubang kan ya tapi ini lubangnya gugudi ulokayu kan kaya apa kobra itu lo kayu kan lho bukan Kang ini kong kong ya Allah Gusti Masuk kong 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 kayak ulokayu ya King cobra ini tapi King cobra ternyata ya saya tahu betul karena kepalanya kecil maksudnya itu wih kerep ini ini buntu kayaknya Kang dia mencoba untuk ternyata gunung ini dijaga ular betul di jika beragang kiko wana aneh Kang itu habis ganti kulit dia berarti ini sarangnya jadi ini ya gunung ini dijaga ular intibar button tingitvanya temen-temenRo Chenec lo iniyou eko rey ekornya ini karena sudah masuk ya kepalanya ya Saya mencoba untuk memberanikan diri mendekat ini besar sekali ya selengan tangan sayo eh dong ini kan sih nanti kan loh sirai ini kan masak beneran kan tuh ternyata dia bisa menggok ya bisa menggok ini kan iya Hai dulu ternyata gunung ini dijaga gunung ini dijaga ular kan ini fakta temen-temen ya ternyata gunung ini dijaga ular iya Hai lho buntutnya saja temen-temen ini lho buntutnya itu lho seitu Kang sekeran 34 ini ini lho kan habis ganti kulit ini kulitnya ini kulitnya Oh ya kobra kalau ular sawah itu gak begitu iya Hai lho ternyata ini gunungnya kan dijaga ular saya belum kesana ya lihat ini menghindarkan sampai coba ganti-ganti anu Kang ganti tempat seperti ini loh sampai Nukuno kan ketemu penjaganya coba sampai jangan dilipat situ itu kan tanda tanda alam iya kan tanda tanda alam ya kan boleh lagi lewat situ berarti zaman harus lewat situ nah ini ya ini adalah gunung kecil yang dijaga ular nah ini coba kita akan melihat gunung terkecil di dunia ini sudah judara nah ini coba akan saya judui loh ini kan ini bekasih banyak yang yang menaruh dupa kan iya nah ini oh belus di dalami ya bunyi kan juga bergemuruh kan bunyi ya duk-duk gitu kan tuh tuh belus berarti ini dulunya ya tidak setinggi ini dia semakin lama semakin tinggi akhirnya menjadi lama-lama menjadi batu Kang iya siswi ini kan mengeras gitu ya lama-lama menjadi seperti semen Kang seperti ini kan ada kandungan semennya misalnya bisa jadi batu kalau usian sudah lama seperti itu Kang jadi ini adalah geluduk-geluduk ya katanya bunyi guntur ya iya geluduk gemuruh geluduk geluk-geluk gitu teman-teman sebeluk ini berasa loh di kaki ada semacam getaran begitu ya iya ada kaki kerasa geluduk-geluduk ini banyak yang bakar dupa bakar dupa soal ini kan sing-sing mistis kan mistis ya termasuk tadi kan dijaga ular ini kan tuh ini banyak dupa-dupa ya dupa-dupa tuh soal ini kan dijaga ular aduh aduh cuma aku takut yang ada Kang ambel kan ambel ya iya ada yang ada yang ambel kan oh ini gunung ya Kang gunung terkecil di dunia kan kok gitu ya iya gunung terkecil di dunia gunung aktif gunung aktif tuh ini terus loh Kang gak berhenti loh kan iya kan jarak perang detik itu kan detik itu kan detik yuk yuk oke teman-teman eh cukup ya aduh saya sama yang tetap ini karena memang ini pagi ini apa wong wongan ini enak Kang loh boneka Kang 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 kayak ikut penjaga ini Kang Kang berarti orang-orang itu gak mungkin ini penjaganya Kang warga berinisiatif atau gimana iya itu enak bengi itu mungkin menyerupai apa gitu Kang orang-orang penjaga mungkin Kang soal ini ini orang-orang tertentu ini ini kalau malam ini seperti orang Kang seperti orang seperti orang seperti orang lagi berdiri di sini berdiri bisa juga seperti kayak jenglot Kang kalau di kamera loh ini kalau di kamera seperti itu jenglot jenglot ini mungkin penjaganya Kang bisa juga ini kalau malam-malam bisa hidup loh Kang itu ya bisa juga karena memang mistisnya kuat di sini mistisnya kuat mistisnya kuat teman-teman karena ini adalah gunung baru kalau dilihat dari sini ya jelas sekali ya memang benar-benar seperti itu gunung yuk kan ini gunung memang Kang gunung teman-teman tapi ini masih kecil anak-an seperti itu ya anak-an iya gunung anak-an anak gunung gitu ya anak gunung ya gunung corong ini gunung cik bayi tapi warga sini memang nyebut ya gitu kan iya gunung anak-an ya yang itu itu istilahnya itu gunung yang lebih besar dan ini anak-an anak-an ya seperti ini ya ajaib fenomena alam di luar nalar ini di luar nalar teman-teman kalau kita lihat seperti ini hati-hati ya di sini soalnya banyak orang nandur kacang hijau ini saudara-saudara kalau ke sini jangan diiles-iles ngalir kan penjaga ini kan lu 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 ini kok gak ngidak di sampe kan iya mungkin kan nanti mau kan lu ya kan lu kan berubut berubut sama itu kan keluar lagi kan atau jangan-jangan rumahnya disana kan di gunung itu kan mungkin kan ini kan barusan masuk disini ini kan berongga-rongga jangan-jangan nanti tembus kesana mungkin mau bertapa bisa jadi jadi tidak menutup kemungkinan memang ada silahnya itu sosok astral di ular tadi penjaga gunung ini kan memang silahnya itu ular itu identik dengan makhluk halus makhluk halus goib-goib seperti itu makanya ada hewan itu yang memang dilarang oleh Rasulullah itu untuk dibelihara gitu ya ular cicak itu dilarang gitu katanya iya seperti itu oke terima kasih ya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati